Saya berpikiran negara ini harus menjadi negara maju, negara makmur, negara yang kesejahtera. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplet. Dari intelijen saya ada BIN. Dari intelijen di Polri ada BIK. Dari intelijen di TNI saya punya BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei semuanya ada. Tidak pegang semua. Dan itu hanya miliknya persidik. Nah kemudian El Nino 2021 ada juga El Nino tapi tidak ada Bansos El Nino. Tad kala intensitas El Nino nya lebih tinggi dari 2023-2024 gitu. Dan ini pun diperpanjang lagi kan. Sudah tidak ada El Nino, ada Bansos El Nino. El Nino udah hampir selesai dan intensitasnya lebih tinggi tahun 2021 gitu. Tapi tidak ada waktu itu Bansos lagi-lagi. Ya karena tahun ini spesial ada pemilu gitu. Sesederhana itu. Kemudian kalau dilihat dari terkait dengan Bansos. Sebetulnya gelondongannya kan perlindungan sosial. Jadi ini adalah program social protection. Jadi ini bukan kalau Bansos itu seolah-olah belas kasihan. Kemurah hatian. Ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin. Dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan. Itulah perlindungan sosial namanya. Tapi varian Bansosnya semakin banyak. Disetujui DPR tentu. Tapi ditambah di tengah jalan ya tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamuflase. Ini dari Pak Jokowi gak disepakati oleh DPR. Import disuruh 3 juta tidak persetujuan DPR. Banyak sekali. Dan kita tahulah kehidupan berbangsa di kita kan. Kita sempat presiden heavy, lantas parlemen heavy, presiden heavy. Sekarang Jokowi heavy. Not only presiden, Jokowi heavy. Apa yang diingin Pak Jokowi harus terwujud. Itu yang membuat situasinya lebih masif. Dan matter of time saja nanti penerima Bansos-Bansos itu juga banyak yang tumpang tindih. Di sunter, di daerah utama. Hampir tiap hari ada pembagian Bansos untuk orang yang sama. Pusing ini Bansos apa lagi katanya. Orangnya itu-itu juga kan. Yang miskin itu kan. Kemudian kalau yang bagi-bagi lempar seperti ngasih makan bebek. Itu cuma ada di Indonesia. Dilaksanakan oleh presiden sendiri. Betapa tidak beradabnya manusia Indonesia di mata Pak Jokowi. Udah biasa. Dan intensitasnya tahun ini luar biasa. Bahkan pernah berkantor di salah satu provinsi besar. untuk bagi-bagi. Saya sebetulnya ingin cerita tapi tidak etis. Bisa dibersingkat. Waktunya sudah habis Pak Bajan. Waktunya baik Bapak, makasih. Masih terakhir tadi pertanyaan pihak terkait yang belum bersiap. Bisa diberi waktu satu dua menit. Tung Babi. Yang keterlibatan mantan-mantan gubernur. Kemudian toh ikut kontestasi juga. Kan ini pemilu nasional. Releven marketnya kalau di pengadilan KPPU yang mulia. Releven marketnya bukan provinsi. Jadi bentong babi ini mengacu pada praktik yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan pusat yang mampu menggelotorkan uang lebih besar. Agar menarik pemilih sehingga dia terpilih kembali. Jadi beda releven market kalau kita bicara gubernur, bupati dan sebagainya. Karena yang dihitung adalah nasional. Dan gubernur atau bupati tidak punya aparat sampai ke seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Timur tidak bisa memerintah kepala desa di Papua. Tapi kalau presiden bisa. Kalau menteri dalam negeri bisa. Polisi bisa. Itu kira-kira bedanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami juga belum dijawab yang mulia. Sudah tadi? Ketelibat DPR tadi kan? Ya tapi. Hanya memang ada beberapa actionnya yang kemudian tidak match itu, itu tidak maunya DPR. Sudah dijawab tadi? Ya. Pada bagian mana yang boleh dijawab? Apakah memang pemerintah yang melaksana ketuntutan undang-undang tentang Pak Sos itu apakah bisa dipersalahkan pemerintahnya kalau di melaksana ketuntutan undang-undang? Saya rasa jelas tidak perlu dipermasalahkan ya pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam, kalau ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada El Nino dan semuanya ada indikatornya. Oke, cukup Pak. Yang mulia, mungkin ada miss sedikit, pertanyaan saya tadi bukan menyangkut gubernur. Pertanyaan saya tadi adalah bagaimana ketika tahun 2004 itu SBY bisa menang atas Megawati dalam Pilpres dan kemudian 2014 Jokowi menang. Ada yang ditambahkan Pak Paisal berkaitan dengan itu? Itu belum dijawab. Tidak masuk dalam kriteria politik gentong babi karena Pak SBY waktu itu bukan incumbent. Pak SBY incumbent pada pemilu berikutnya. Setelah itu dia tidak menyiapkan dinasti anaknya. Jadi dia bebaskan waktu yang... Baik, cukup Pak Paisal. Terima kasih. Waktunya mudah-mudahan dapat dipertimbangkan untuk mempertai apa dapat menjadi pertimbangan makamah dalam menjatuhkan putusan. Cukup peterangannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.